Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Abdul Ajiz Saya atas nama owner Dulur Santri Dot Clothing Sekaligus founder dari Dulur Santri Dot Clothing Atau bisa disebut juga DS Cloth Local Brand Kebupaten Pengandaran, Jawa Barat, Indonesia Pendidikan terakhir saya MI MTS Cimerak Terus lanjut ke Tasik Malaya, Pondok Pesantren, Al-Ihsan Triadu Sorfiah Terus berjalannya waktu beberapa tahun Keluar dari Al-Ihsan Triadu Sorfiah Berangkat ke Jawa, Jawa Tengah, Al-Falah Dan selanjutnya pokoknya Awalnya kapan update resep Karena desain Resep karena desain Desain itu diaplikasikan karena Lumrah dianggih ku sepuh Atau nanti ku baruda Ku pemuda Objeknya bergeraknya Dulur Santri Produknya Jena kaos Nanti salah jengh Konsep Konsep Dulur Santri Atau nanti PDS Cloth Hiji Brand Anu kange Ngalambungken Istilah Ngalambungken Nama Santri Tapi ku sebab berjalan Waktu Ku ayah na pengalaman Ku ayah na pengalaman Ku berjalan na waktu Dina salami Di awal 2016 Berdiri na Dulur Santri Datuk Cloth Dina salami Dina salami Irobih Jantan di escloth Namun sahabat Sahabat Kepungkur Ayah Anu Sifat Najal Beteh Abi masih Sana Santri Tapi resep Kana disana Resep Kana produk Nah Disiasati Ku bahasa Bahasa Etati Pemuda Pemuda Anu Cek Paribasana Non Santri Diamutan Ku abdi Carang nyohon Kuan pendapat Kak Tim Jantan DS Cloth Wadi singkat Anu Sepertosken Ayana Mutos di Publik Alhamdulillah Harapan DS Cloth Mudah-mudahan Iji Waktos Mungkin Mudah-mudahan Disarengan Kuril Bogusti Iji Jantan brand Ageng Jantan brand Anu Ngejadikan Inspirasi Kange Pemuda Dari Mudah-mudahan Jantan wasilah Kange Ngembangkan Perusahaan Anak Pun Bapak Mudah-mudahan Harapan Ti abdi Pribadi Pemuda Pemuda Daerah Tiasaka Rangkulah Ku atas Nama DS Cloth Silaturohmi Ku Silah DS Cloth Atanapidulur Santri The Cloth Ting Tommy H Tia 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 Selamat menikmati